Hujan es disertai angin kencang pada Senin sore 2 April tidak hanya melanda sebagian ibu kota. Di Depok, Jawa Barat, sebanyak 13 rumah di Jalan Suhaimi, Kelurahan Duren, Mekarsari, Bojongsari, hancur ditiup angin puting beliung. Angin kencang juga memporak-porandakan beberapa tumbuhan, seperti pohon pisang, mangga, dan jambu. Bahkan sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari Bojongsari ke penghasinan. Hanapi, 39 tahun, warga RT02 yang rumahnya juga mengalami kerusakan berat, mengatakan angin kencang datang bersamaan dengan hujan es sekitar pukul 4 sore. Angin sempat datang dua kali yang bertiup dari arah selatan dan berlanjut bertiup lebih kencang dari arah barat dan utara. Tidak hanya rumah, padamnya aliran listrik memaksa warga secara swadaya membentuk tim Siskamling untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Depok, Anggapah Lepi, Poskota TV melaporkan.